Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alun min fa'il itu takut tahu utai dawa zuburan jadi hal sangka fa'il yang lafat takut tahu eh ahzaban yang sepira-pira kelompok mutakholifin akan beda-beda kabeh kalau Yahudi kodeh ini kelompok Yahudi kelompok Yahudi ya, wannasara lana kelompok ya Nasrani waghirihim lanyani Yahudi lana Nasrani kuluhis binti saban saban kelompok bimaklan perkara ladehim kong mungguwe khis bin dewi atau menurut versi nedewi indahum mungguwe versi nedewi menadini sanggeng babakan agama iku farikhuna iku seneng kabeh masruruna tgeseh dianggap seneng sirah kabeh fadharum mongko ngembarno sirah muhammad fadharum mongko ngembarno sirah muhammad hum yang kuffar utruk tgeseh ngembarno sirah muhammad kuffarum makkata yang kura-kura kafirum mekkah fi gomro tihim in dalam kesesatane kafir mekkah dolala tihim tgeseh kesesatane kafir mekkah ttahkini tummukoh maring ajali kafir mekkah ekhini mautihim tgeseh tummukoh maring batas matine kafir mekkah ayah sabuna an nama numiduhum bihi mimmali wabanin nusari'ulahum filkhayrati balayasyurun ayah sabuna anoto podo nyongko podo ngeklem sapa kafir mekkah an nama numiduh ayah sabuna anong ngekei longgar inksun kumeng kafir mekkah dihiklan ma nuktiim tgeseh maring inksun yang kakeh minmalin sang dunya wabani inalan anak kabah dunya yang diambungnya Mereka ketika kake idonya apa nyongko nusari'ulah kakeh inksun kakeh inksun kakeh inksun lahu maring ngakeh filkhayrati dalam kabian lah orang ngerti sapa ngakeh anadalika sakta menekasrata amwal iku istidrojun iku mau ujian lulu lahu mgede kafir mekkah ini bagasannya dia yang elek ini bagasannya ngapain inna laidina sa'atamna ngakeh humkang wateh laidina min khusyati robbihim krono sangking wad dhini ni pengirani laidina khafihim tgeseh pengirani laidina wad dhini wangakeh minhuh sangking Allah musfikuna iku kuwathir kakeh khaifuna tgeseh wathir kakeh min adhabihi sangking terjadine siksa Allah walaidina lana ngakeh humkang wateh laidina biayati robbihim kan ayat-ayat pengirani laidina mene ayil qur'ani tgeseh qur'an yuk minuna iku podo iman sapa ngakeh yuk sotikuna tgeseh benerna sapa ngakeh walaidina lana nguteh wangakeh humkang wateh laidina biayati biayati imkan pengirani laidina iku laishrikuna iku rak podo musyrikna sapa laidina mahu sertane Allah zairahu ing liana Allah tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya mas walaidina lana ngakeh yuktuna kong podo ngamal sapa laidina yuktuna tgeseh paparing sapa laidina kong podo paring sapa laidina akta udah ngekeseh podo paring sapa laidina milu shodakoti zairah amal dan perempuan ngamal sallihati kong soleh ketika aku melihat hati ini, aku wajilah itu sangat wadih banget kalau itu sangat wadih banget, Allah itu berharap untuk menyebabkan dan menyebabkan kemudian aku orang yang sering mengamal tapi punya ketakutan jangan-jangan tidak ditempa, karena menyebabkan terus dia perasaan saat aku mengakui aku berpikir, aku berpikir, aku berpikir aku berpikir, aku berpikir, aku berpikir aku berpikir, aku berpikir, aku berpikir keksraan kita agar kami——ikir seilasen kita Bagaimana terakhir? maksudnya cuma ditulislah orang yang melakukan perkara dasar dan bag routes mengamu diель manusia untuk menyebabkan dan karena orang yang dilihat yang lucbach ibadih kita harus menyebabkan menjadi l mant elas yang diperlukan Al-Nasimur Brahman karena ketika orang melakukan masyarakat, ini dengan nafsan tidak mengapa saja kemampuan dan dan mereka terima kasih kemampuan saya ingin tahu kamu harus kamu berhormati dengan perjanjian dan jangan lupa berkata saya ingin mengajak Tuhan dan juga berhormati dengan perjanjian dan juga berhormati dengan perjanjian yang sangat menghargai Tuhan Hai walau dinalan iku ono insanding insun ingdana insanding insun kitab nudai kitab yang iku kangen di kanapa kitab di hakiklan hak dimarukan perkara amilat yang lakoni opo nafsun dulu enak wawati kitaku Allah khulmahfud ikuloh yang di jogol wawahumahfudnya catatan yang terjaga disaruhkan bentulis di indah wawahfud apal amalu birobron amal wawung utai kabayi nufus an alamilatukang lakoni lakoni ngamal nopo mawoni kulayudlamu naradin ani ngoyo sopan nufus seyan baberbisan minasangnya amal falayungkosumungko radin kurangi opo minthabi amalil khairat sangking birobron ganjaran ngamal ape walayudzadulan o radin tambahno povisayat ini dalam ngamal lele ini ayat ini populer sekali istilahnya nopo kuluhisbim bima aladehim nopo farikun di tiap kelompok nopo mawan baik internal agama maupun di luar agama kadas yahudi nasroni islam maupun dalam kelompok islam itu sendiri atau nasroni itu sendiri atau yahudi itu sendiri mesti bangga ambil tuntunan atau anggapan pasti ini anggapan agama atau faksi atau kelompok atau nopo lah yang macam-macam yang di dalamnya sendiri aku namun tidak ada niat yang merangkakan istilah yahudi yahudi ini istilahnya itu kukali kalau sedang baik atau dianggap baik ini istilah dianggap dengan koran oke ampun dipakai untuk membaca yahudi zionis sekarang yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik ini aku dianggap marga itu nabi yakub yakub ini aku bapak jenis ishaq yakub ini bapak jenis ishaq ishaq ini bapak ibrahim berarti yakub bin ishaq bin ibrahim yakub ini tidak ada anak katah yang diambil namun yusuf bin iamin yusuf bin iamin tidak ada durur di apkatah termasuk yahudah termasuk sintan yahudah akhirnya dianggap nabi yusuf terus tidak ada rekodoyo dan membuang yahudah itu dianggap dianggap, dianggap soleh pada akhirnya jadi nabi atas dulur-dulurnya nabi yusuf itu usul yusuf itu dimusnahkan dibunuh itu yahudah usul dosanya kegedean matanya dibuat doa namun yahudi jadi dosa dosa lah taktulo yusufa wa'alku hufiroya batil jubi iya itu saja dianggap yaudah dipakai dibuat dianggap sumur tapi dianggap sumur mati dianggap sumur dianggap sumur dianggap sumur nah ini penting sekali saya terangkan saya itu karena risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innal ladhina amanu wal ladhina hadu wannasoro wassofi'ina man aman amin kum billahi wal yomil akhir falahum nawa ajuruhum entarabihim jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia ada kesejajaran ada kesetaraan yang iman yang yahudi yang nasroni yang sobi'in asal mereka iman dan berbuat baik ya surga sehingga mereka bilang bahwa yahudi nasroni kalau yang baik ya sama dengan orang islam masu'in apa surga kulonu nganti mati kulonu akan terus ngomong begini terus artinya menjelaskan memang tugasnya ulama itu menjelaskan mpuniru ngonotenan bin badan salah kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin yaqob bin ishak bin ibrahim tentu ini nama marga nama apa? marga ditiang Sinten Mawon yang Palestina yang Ilibanon yang Mekah Medina anggar turunannya yahudah disebut apa? Yahudi paham disebut apa? Yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi atau nasroni yang baik atau orang ateis tapi tetap jenisnya yahudi 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 nah di ayat walatina hadiru disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti muhammad anti islam nah itu harusnya paham ya? paham ya? paham ya? paham ya? koran turun itu menyebut istilah resmi kemudian ada istilah yang datang kemudian yang datang kemudian ini musibah yang dianggap paham terus di gomana ini koran yang turun di saya tidak contohnya yang gampang paling gampang yah dan mesti paham tidak contohnya paling gampang yah mesti paham istilah yang koran iblis itu malekat 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 resmi kemudian kita pas ngaji jaman madrasa jaman mushollah jaman medjid orang kiai 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 sehingga orang terus kaget ketika suatu saat yang mengajikan tafsir jalan lain diceritanya iblis itu malekat malekat kok ngomong nah padahal definisi ini datang setelah hayat itu turun padahal definisi ini tidak gampang sepoknya orang kiai malekat atau bantah atau mikir maka orang kiai dikongkong langsung padahal orang kiai melaikat mikir pulak balik. Terus itu pulak balik. Jangan lupa. Zaman sederangnya yang di Quran turun itu jenis Yahudah yang turunannya Yahudah. Paham ya? Sehingga tidak mungkin turunannya yang jadi orang Ape seperti pirang. Nah, Israel itu jenis tiang. Tidak ada orang Ape seperti Yabani Israel terus akhir ayat Waani Fadal Tukum Alalala. Ini Israel yang Ape yang Iman. Ini tidak sekali sama salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara yang disebut negara Israel. Ini yang saya jadi tangganya Palestina. Nama Naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham ya? Tentu orang ini bukan Israel yang Bani Fadal Tukum. Alalala. Paham ya? Nah, Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis. Itu Bani Israel yang tukang rusak dunia. Bani Israel yang tukang rusak dunia yang tukang rusak dunia. Bani Israel yang tukang rusak dunia. Bani Israel yang tukang rusak dunia. Berarti ini kan bangsa pilih. Pilih. Sampai jumpa di video香港. Terima kasih. Tケ